Isinya itu gimana sih? Seimbang nggak sih? Berlebihkan nggak sih kalau kita makan seperti ini? Halo, Mamsa Ned. Perkenalkan, saya Gita. Di sini saya berperan sebagai psikolog klinis yang berpraktik di personal growth. Tentunya kalau kesehatan fisik dan mental itu dijaga dengan menjalani pola hidup sehat, seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang disukai, self-care. Coba kita bahas satu-satu dari yang kesehatan fisik dulu, tentunya dengan menjaga pola hidup sehat. Di sini kita bisa makan makanan yang berisi. Kita boleh kok makan makanan favorit, tapi kita perlu perhatiin juga nih, gisinya itu gimana sih? Seimbang nggak sih? Berlebihkan nggak sih kalau kita makan seperti ini? Lalu bisa juga dengan melakukan olahraga yang disukai. Karena olahraga biar bagaimanapun itu baik untuk kesehatan kita. Gimana kalau nggak ada olahraga yang disukai? Melakukan olahraga-olahraganya sederhana, misalnya jalan santai, itu kan juga baik untuk kesehatan. Lalu istirahat yang ikut juga penting. Jadi misalnya ketika punya anak, anak tidur, ikutan tidur. Terutama kalau anak-anaknya usianya masih kecil-kecil. Lalu untuk yang kesehatan mental, di sini yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti self-care tadi. Lakukan hobi, lalu bisa cari support system dengan catch up dengan teman-teman, atau sahabat-sahabat lama, atau join dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan yang punya minat atau hobi yang sama, seperti yang tadi kita bahas di awal. Dan yang nggak salah penting adalah pokoknya kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik untuk kita, dan juga aktivitas yang kita sukai. Terima kasih.